Intro Beginilah suasana saat polisi mencari barang bukti sabu yang sempat dibuang di kloset kamar mandi oleh seorang wanita yang merupakan bandar narkoba. Bersama tiga orang temannya, wanita yang dijuluki Ratu Sabu ini diringkus personil Polsekta Kota Pinang bersama Sat Narkoba Polres Tabuhan Batu pada Jumat pekan lalu. Kasat Narkoba Polres Tabuhan Batu AKP Martualesisi Tepu mengatakan pengungkapan jaringan peredaran narkoba ini berawal dari tertangkapnya MNS dan IYR. Dan dari keterangan kedua tersangka, pihaknya kembali meringkus tersangka ketiga UH dengan barang bukti 12 plastik lip berisi sabu di Gang Garuda Jalan Kalapane, Kota Pinang. Dan dari keterangan UH, petugas akhirnya berhasil meringkus seorang wanita selaku bandar sabu SZR alias Sarah di lokasi yang sama. Kempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan terkhusus tersangka SZR masih dilakukan pengembangan kasus tindak pidana narkotika dan penelusuran aset atau aset tracing. Tertangkapnya tiga tersangka di awal ya sehingga kita tindaklanjuti dari keterangan UH alias Usman. Dan dia menyatakan masih ada satu orang perempuan, satu orang perempuan berinisial SZR. SZR di dalam kamar. Sebelum dibukanya pintu kamar itu ada kelang waktu yang mungkin satu jam baru dibuka. Sehingga itu menimbulkan kecurigaan. Dan dilakukanlah penggeledahan dalam kamar, di dalam toilet, pembongkaran. Dan ditemukanlah di dalamnya satu plastik klip berisi narkotika berat 0,16 gram neto. Satu plastik klip berisi 0,01 gram dan satu plastik merek Wangying. Dari Lebuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!